Kita sama-sama dorong untuk membantu dari pembiayaan ataupun yang lain-lainnya. Jadi bukan hanya kita saja dari flores, tetapi kita mencoba untuk menggandeng yang lainnya. Kita kerjasama dengan yang lain, apakah itu dari pemerintah daerah ataupun ekstansi, ataupun mungkin perusahaan-perusahaan, ya kita gandeng semua. Waktu bestifal dan antar flores halsel di negaranya polda, alhamdulillah kami bayangkara band dan apa satunya? Maki bayangkara? Dua arah tiga, jadi kami perwakilan dari tanah bumbu, merempur dua arah satu dan tiga. Flores Tanah Bumbu memberikan apresiasi dan penghargaan kepada para remaja dan pemuda yang meraih prestasi di bidang musik yang mewakili dan mengharumkan nama baik keobatan tanah bumbu. Para remaja dan pemuda yang memperoleh apresiasi dan penghargaan itu adalah yang tergabung dalam grup band bayangkara dan remaja bayangkara klub, yang mana meraih prestasi sebagai juara satu dan tiga pada lomba grup band tingkat provinsi yang dilaksanakan oleh Kauda Kalimantan Selatan. Penghargaan berupa piagam dan cendamata diserahkan oleh wakil Kapolres Tanah Bumbu, Komisaris Polisi Norhayat S.I.K., memakili Kapolres Tanah Bumbu AKBP Prusubiantoro S.I.K. Terus hadir pada penyerahan penghargaan tersebut, Kepala Bagian Operasi Polres Tanah Bumbu Agen Komisaris Polisi Doli M. Tanjung S.I.K., dan Kasat Lantas Polres Tanah Bumbu Agen Komisaris Polisi Indra Agung Perdana Putra S.I.K. Alhamdulillah Karnaim laporkan untuk channel 18.